Intro Beberapa saat yang lalu kita dihebohkan dengan sebuah provokasi atau propaganda adanya sebuah propaganda, film dokumenter Jejak Silafah di Indonesia dan saat itu juga mengkaitkan perjuangan Hiponogoro dengan perjuangan Hilafah Nah ini menjadi pertanyaan kemudian, benarkah Hiponogoro itu melakukan perjuangan Hilafah? Saya jawab tidak, tidak ada Meskipun memiliki gelar Hilafah Tuhuh, tapi bukan berarti itu memiliki sebuah agenda membangun sebuah kehilafahan Kenapa? Sudah seawal tadi saya katakan bahwa Hiponogoro meneruskan perjuangan Walisong yang sudah membangun sebuah masyarakat muslim di Nusantara ini Hiponogoro menyadari bahwa Indonesia ini adalah sebuah wilayah yang mudah muslim Tepatnya memang dia membangun sebuah masyarakat trans kraton Masyarakat yang melampaui sebuah kekuasaan kraton yang terpecah-pecah Ada kraton Yogyakarta, ada kraton Surakarta, ada kraton Mangkul Negara Ada kraton Banten, ada kraton Cirebon, banyak sekali kraton-kraton itu Nah Hiponogoro menggagas sebuah wilayah islam, malat islam setelahnya Dimana semua kraton itu menjadi sebuah kekuatan besar Memang saat itu ada perdebatan antara Kemuju dan Hiponogoro tentang khilafah Tentang sebuah kepememinan muslim seperti apa Hiponogoro terinspirasi dengan sebuah kerajaan atau sebuah kraton yang didirikan oleh Son Giri Di Giri Gresik Tapi itu hanya berusia hanya 40 hari Sementara Kemuju merujuk Merujuk yang dibangun Wali Songo di Demak Dimana disitu tidak menggunakan sebuah kerajaan islam Tapi kerajaan Demak Artinya Kemuju ingin memberikan sebuah gambaran Bahwa waktu kerajaan Demak ada pembagian kekuasaan Ada seorang ratu, raja, ada seorang ulama sebagai istilahnya yudikatif Sebagai para penasihat, ada juga eksekutif seorang raja Tapi juga ada seorang hakim, seorang yang bisa jadikan mufti Jadi ada pembagian kekuasaan Jadi khilafah yang dibayangkan oleh teman-teman Kita percaya lawan tidak seperti yang dibayangkan oleh Diponegoro saat itu Apalagi Diponegoro sangat kental sekali dengan referensi budayanya Dia sangat memperjolongan budaya Jawa Jadi membaca seorang Diponegoro adalah seorang Jawa Sekaligus seorang muslim yang sejati Jadi kalau Diponegoro saat itu ingin membangun sebuah pemerintahan muslim Itu hanya sebatas sebagai sebuah negeri muslim Darussalam kalau dalam istilahnya NU nanti Atau wilayah islam Bukan daulah islam Ini ya di garis gawai Kenapa? Karena kalau tidak dijadikan sebuah wilayah tulislam Artinya semua hukum-hukum keislaman batal semua Pernikahan tidak sah Semua hal-hal yang bersifat hukum islam dibatal semua Inilah yang kemudian ditetakkan oleh para ulama-ulama di Banjarmasin pada tahun 1936 saat itu Dimana mengatakan bahwa Nusantara ini Itu adalah darul islam sebenarnya redaksinya Dan diartikan darul salam Negeri muslim Jadi meskipun saat itu dikuasai oleh Belanda Tapi sebenarnya wilayahnya bukan darul harbi Itu yang menjadi keputusan oleh warah ulama-ulama NU Nah Kenapa seperti itu? Karena Diponegoro pernah membangun sebuah koalisi besar Koalisi yang menyatukan semua kerajaan-kerajaan itu Kita tahu situasi yang melingkupi Diponegoro saat itu Ada tiga kerajaan besar Di Jawa saat itu ada Yogyakarta, Surakarta, dan Mangpun Negaran Secara rahasia Secara rahasia Ternyata Diponegoro Memiliki keinginan untuk menyatukan untuk kembali Inilah yang menjadi kekuatan Diponegoro Diponegoro Diam-diam Bekerja sama Dengan Paku Buwono 6 Untuk melakukan Perlawanan terhadap Belanda Karena Paku Buwono 6 ini Secara Dopakto adalah dibawa ke Dari Kraton Maka secara diam-diam Oleh karena itu kenapa juga kita menjadi alasan Kenapa pesantan Tegal Sari Tidak secara terang-terangan mendukung Perjuangan Diponegoro Ya karena dia mengikuti komando Kraton Surakarta Nah kemudian Karena sudah terbongkar Agarnya Belanda menangkap juga setelah Diponegoro Menangkap Pangeran Atau Paku Buwono 6 Dan dibuang juga ke Ambon Jadi ini akan terjadi koalisi rahasia Antara mereka yang menyatukan kembali Kekuatan itu Nah Sebenarnya ada tiga Surakarta Surakarta dan Mangkun Negara Nah siapa yang berplan waktu itu Dari Mangkun Negara Ternyata ada satu nama Yang sebenarnya Ini menjadi titik temu Perjuangan Diponegoro dengan perjuangan kemerdekaan FD Siapa itu? Pangiran Joyo Kesumo Yang dikenal Yang santri Yang dia Menyembunyikan diri Ketika dicari Dari Belanda Di mana? Di Lereng Gunung Salak Di sana dia memberikan Pak Depokan Yang juga mengikuti Transistatarekat Yang santri Hampir semua tokoh-tokoh Pemerdekaan Pernah nyantri Di sana Dari mulai Siapa? Mulai Cokro Aminoto Yang mendirikan SI Kemudian Sosro Kartono Kakak dari Radina Cekartini Juga pernah nyantri di sana Muhammad Jamin Yang membangun Ideologi Nusantara Ataupun Indonesia ini Kemudian Gihada Dewantoro Sudho Mentaram Wahidin Sudirho Sudho Bahkan Soekarno Pernah nyantri Kepada Yang santri Yang santri memang usianya Luar biasa panjang Sehingga menemui Para pejuang-pejuang kemerdekaan Jadi artinya ini Bisa dikatakan Bahwa Hiponogoro Meneruskan Ataupun Memberikan Nilai-nilai perjuangan Kepada para penerusnya Saat itu Memang saat itu Hiponogoro Terkesan Terinspirasi oleh Pasukan Turki Dengan beberapa Pasukannya Dengan nama-nama Turki Janisari Ada Pulkyo Dan lain-lain Sebagainya Memang terinspirasi Tapi bukan berarti Turki Memberikan Bantuan Terhadap Hiponogoro Ini artinya Hiponogoro Sangat Independent Sangat mandiri Dalam perjuangannya Jangan Dalam perjuangannya Sangat mandiri Untuk membangun apa Membangun masyarakat Yang melintas Kraton Tidak hanya Kepentingan Tahta Jadi Salah Kalau Dikatakan Bahwa Hiponogoro Hanya untuk Kepentingan Atau Hanya kecewa Tidak menjadi Seorang Waja Nah Sekarang terjawab Sudah kan Siapa Yang meneruskan Perjuangan Hiponogoro Ternyata Belanda Lupa Belanda Terkecoh Ternyata Yang meneruskan Perjuangannya Meskipun Semua keturunannya Dihabisi Dikejar-kejar Dikebiri Kekuatan politiknya Ternyata Laskar Santri Lah Yang meneruskan Perjuangannya Inilah kenapa Saat itu Mbah Wahab Basbuo Dalam berbagai Acara Kenegaraan Baik di DPR Maupun di Istana Tidak pernah lupa Dengan Sorbannya Karena apa Karena sorbannya Mbah Wahab Basbuo itu Ditegaskan bahwa Ini adalah Sorban Hiponogoro Ini artinya Mbah Wahab Basbuo sangat Memahami sekali Perjuangan Hiponogoro itu Sehingga ketika Mau membangun Atau mendirikan Jam Iyah Bernamanah Datuk Ulama Bahwa Basbuo Mengumpulkan Kembali Selama Tiga bulan Sebelum Berdirinya NU Bahwa Basbuo Berkeliling Seluruh Jawa Dari ujung Sampai ujung Kemana Mengumpulkan Ulama Ulama Atau pesantren Yang dulu Memiliki Keterikatan Dengan Jaringan Hiponogoro tersebut Ditandai apa Ditandai Dengan Pohon sawo Di Masjid Atau pesantren Yang dulu Pernah leluhurnya Ikut Dengan Perjuangan Hiponogoro Nah Seperti apa Laskar Santri Ataupun Ulama itu Meneruskan Perjuangannya Para ulama itu Tidak Secara frontal Melakukan Perlawanan Tidak Secara Perang-perangan Melakukan Pertempuran Besar Seperti halnya Perang Jawa Tapi Memiliki Strategi Yang Berbeda Strategi Yang Saat ini Harus Kita Lanjutkan Strategi Apa Kita Dengarkan Selanjutnya Terima Termasuk Selanjutnya Sebuah Vi 사� tote M KENNED